Bas listrik merah putih, 100 persen karya anak bangsa, siap dukung G20 di Bali. Perhelatan rangkaian hari perhubungan nasional, Harhubnas. 2022 di Provinsi Bali memperkenalkan berbagai macam kendaraan listrik. Salah satu kendaraan yang ditunjukkan dalam kegiatan pada minggu, tanggal 11 September tahun 2022 lalu ini adalah bas listrik merah putih. Tidak hanya sekedar dipajangkan, bas listrik yang awalnya diparkirkan di Dinas Perhubungan Provinsi Bali ini juga diuji cobakan. Hadirin yang ada dalam acara tersebut sangat antusias untuk ikut serta mencoba bas listrik tersebut. Uji coba dilaksanakan dengan mengitari jalan di seputaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Eka Firman Syah selaku tim bas listrik merah putih mengatakan pembuatan bas melibatkan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Saya Eka Firman Syah dari tim mobil listrik UGM yang saat ini bergabung dengan tim dari ITS, dari Universitas Erlangga, dari Isiden Pasar melakukan desain dan rekayasa untuk kendaraan listrik merah putih. Oke, nah ini dalam rangka untuk menyambut G20? Iya, pada dasarnya bis listrik merah putih itu didesain dan diadakan untuk menyambut acara presidensi G20 di Bali. Kalau di Jaston, apa sih kelebihan bis listrik sendiri dengan bis? Bada umumnya gitu? Bis listrik ini dan? Bis yang selain? Oh gitu, ya. Oke, tentu saja bis listrik itu yang didesain ini bis listrik yang baterai elektrik vehicle, berarti energinya bersumber dari baterai. Ini berbeda dengan bis konvensional yang energinya bersumber dari solar dan digerakkan oleh motor bakar. Nah, kalau sekarang desain bagaimana, Pak? Oke, jadi bis listrik merah putih ini didesain dan direkayasa 100% oleh bangsa sendiri. Targetnya kita bisa mencapai kandungan lokal hingga 86%. Jadi sudah mencapai apa? Iya, kita targetkan setidaknya lebih dari 75%. Jadi komponen baterai itu sudah bisa dibuat oleh bangsa sendiri. Kemudian motor kontrol, motornya bisa, AC ini sudah meet in dalam negeri. Semua sasis dan lain sebagainya dalam negeri. Untuk desainnya sini, sebenarnya sampai sama dengan peranaknya itu, dari sini kenyamanan dan lain-lain boleh bisa? Iya, kalau masih masalah kenyamanan dan lain-lain, karena kita ini pemula, diusahakan mencapai senyaman mungkin. Tapi pasti kami masih akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Oke, nah berarti ini kalau misalkan ngecasnya gimana, Pak? Oke, dicas bisa karena ini menggunakan standar yang sesuai dengan peraturan dari Kemenhub. Ini bisa dicas di SPKLU yang ada dengan standar CCS-2 combo. Kalau misalkan dirupiahkan pengecasannya itu sekalian ngecas, berapa, Pak? Dirupiahkan, saya belum pernah menghitung, tapi kira-kira 120 kWh. Tetap lebih murah daripada ngisi solar lah, kira-kira. Tergantung, yang paling cepat kira-kira satu setengah jam. Satu setengah jam. Dan itu bisa dipakai berapa lama? Kira-kira 160 km. Berarti 160 km. Nah, ini baru berapa dipakai, Pak, rencananya? Ini akan disiapkan untuk G20 sebanyak 30 unit. Kemudian nanti setelah itu untuk BTS di Bandung dan di Surabaya, itu 54 unit. Berarti di Bali 30 unit? Di Bali 30. Enggak, untuk G20. Untuk G20? Untuk G20 30 unit. Apakah nantinya akan berlanjuran, Pak? Tergantung order dari pihak yang mengorder gitu, Pak. Kalau ada order, ya kami senang sekali. Karena ini nanti mempekerjakan masyarakat Indonesia. Untuk orang Indonesia sendiri gitu. Kalau berlanjut, berarti kita membuka lapangan pekerjaan. Pak, dari kolom selanjutnya, misalkan keunggulan-keunggulan lainnya, mungkin dari harga lebih murah, atau kenyamanan juga lebih lokal. Apalagi sih keunggulan dari pusatnya? Oh, gini. Jadi, kalau tadi Anda menyebutkan harga lebih murah itu, kalau meet in dalam negeri harga lebih murah tidak mungkin. Karena skala produksinya kan jauh lebih kecil dari di luar negeri. Keunggulannya, ya tentu saja kalau bis listrik, efisiensinya tinggi. Kemudian listrik itu energi sekunder yang bisa dibangkitkan di manapun. Sehingga kita bisa lebih mandiri energi. Tidak seperti bahan bakar minyak yang sangat panjang rantainya, dan kita tergantung dari pasokan luar juga. Kalau listrik, selama ada sumber daya lokal, kita bisa membangkitkan sendiri. Sehingga kita lebih memiliki ketahanan energi yang tinggi. Yang sangat diperlukan sekarang sebenarnya untuk mendukung bis listrik, itu ya kita harus memiliki rantai pasok yang terbangun untuk industrinya. Nah, itu tidak mungkin kalau tidak ada pasar. Jadi kalau kita masih selalu mengutamakan kenyamanan, bagus, dan lain sebagainya, kita impor, maka artinya kita mematikan kemampuan dalam negeri. Maksudnya pengisian bahan bakarnya jauh lebih murah? Tidak jauh juga. Jadi lebih murah iya, tapi jauh mungkin tidak. Kalau diharapkan sampai 50 persen gitu juga tidak. Mungkin kita bisa menghemat sampai 25 persen, kira-kira begitu. Tapi setidaknya dengan adanya bis listrik ini, kita membangkitkan perekonomian. Iya, iya. Selain itu apa mungkin, pengumpulan-pengumpulan yang lainnya? Ya, Anda lihat sendiri naik bis listrik itu kita bisa sambil ngomong gitu ya. Ini yang paling berisik cuma AC-nya. Nanti bisa didesain lebih lanjut. Kita akan berusaha meningkatkan kandungan lokal lebih banyak lagi. Misalnya kita bisa membuat saluran diferensialnya sendiri, kita bisa membuat sistem kontrol yang lebih canggih, dan lain sebagainya. Ya, harapannya dengan selanpangan bis listrik ini. Maaf, Pak. Lepangan bis listrik ini gimana keterangan? Oh, oke. Kalau nanti pemerintah sangat berkenan dan mendukung bis ini, saya berharap kira-kira 5 tahun lagi kita sudah memiliki sebuah bis yang baik, yang bisa menjadi wujud kerjasama penelitian yang real untuk universitas, juga bisa dibanggakan oleh Indonesia. Kira-kira begitu. Dan itu untuk masyarakat gitu? Iya, untuk masyarakat. Untuk pemerintah juga sebuah bisnis ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.